kita sekarang bikin sambal matah sambal matah ya ya ini bahan-bahannya bawang merah yang sudah dikupas kemudian bawang putih yang sudah dipanggang terasi cabai merah ini ada limo limo ya ini serai ini namanya bongkot atau kecomprang bongkot kecomprang gitu ya kecomprang kalau bisa ini bunganya berarti musiman tidak ada dia kita pakai kita pakai pohonnya yang kecil yang kalau pilih ini harus yang muda yang belum keluar daunnya itu Oh ya daun serenya dia apa deh kecomprangnya Iya kecomprang atau bongkot bongkot sama kita ambil yang masih muda terima kasih iya iya kita cincang ini cincang ya ya dicincang nah segitu aja yang kita masukkan ke sini Oh dicampur semua baru kita masukkan ke mangkuk nanti untuk di kita nggak ini daun buah lemau buah lemau daun apa jeruk-jeruk lemau gitu ya lemo lemon lain lemo lain kalau itu lemo lemo ya mau yang kecil-kecil kepikin segitu aja disini di bejak-bejak sekarang kalau bahasa balinya di bejak-bejak di bejak-bejak dicampur lah ya dicampur ini si garam secukupnya Oh ya segitu sesuai dengan selera ini sangat gampang dan sederhana nih si minyak terus kita bejak-bejak gini ya ya ini ya ini bisa ditaruh jinduk garnisnya ya ini sudah jadi ini udah jadi ya ya ini proses pembuatan sambal matah sambal matah Bali ya sambal matah wih simpel sekali simpel sekali ntar lagi kita coba makan sekarang kita bikin apa beli deh bikin lawar lawar ala Bali bahannya ini bisa dari ayam bisa dari babi dari entok masa cuman itu itu hanya besi sama anuanya aja dagingnya jadi dagingnya berbeda-beda tetapi bahan utamanya sama aja semua nah sekarang nanti saya mau bikin bahan utamanya masalah nanti lagi dagingnya itu terserah selera Oke bahannya sama tergantung dagingnya dagingnya nanti mau mau lawar babi mau lawar ayam mau lawar bebek itu dagingnya benar ya ini bahannya pertama biasanya pakai nangka atau kacang panjang bisa dicampur kemudian eh ini kelapa kelapa kalau bisa yang dipanggang dulu dulu sebenarnya panggang itu kelapanya dari panggang ya ini ini udah yang dipanggang udah yang dijadi udah dipanggang ya ya dipanggang diiris tadi ya diparut diparut ya kan sesudah dipanggang kemudian kita parut kita parut itu tanggang kita parut dikukur namanya satu ini beda ini alatnya ya 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 kalau bahasa di Bali dipukur agak panjang kemudian ini yang yang lebih kecil-kecil ya 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 nih sehingga ukurnya itu tergantung ini ya kalau yang panjang-panjang biar nanti ketika digigit ada tekstur dikit gitu ada teksturnya sehingga nanti jadinya begini dicampur nih nah kemudian ini nangkanya ada pakai nangka pakai pepaya atau bisa atau biasanya mereka ada yang pakai lawar kelungah itu berasal dari kelapa kelapa muda ada ini kebetulan dari nangka kita potong nangkanya sama semua kalau dari lawar kelungah kemudian ada dari nangka seperti ini ada dari kacang itu tergantung selera aja nanti ada juga dia pakai baby corn ada baby corn bisa juga ya bisa dicampur biasanya kalau mereka misalnya ada tidak boleh makan nangka atau dengan alasan kesehatan bisa diganti lagi dengan kacang kalau yang asam murat dengan kacang bisa dipakai dengan kelungah ah iya iya artinya tergantung tergantung jadi selawar ini bisa bermacam-macam kalau misalnya ini kan yang sakit mah biasanya enggak mau pakai nangka salamu atau nanti bisa juga dipakai dari buah pisang buah pisang iya 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 ini bermacam-macam bisa kemudian bumbunya biasa ini garam Hai garam kemudian ini namanya banyak bahasa Suna cekuh bahannya mikro udah jadi ada cabai cekuh sama kesuno itu sentar beli itu sama dengan bumbu genep enggak itu bumbu genep beda yang ini ini bumbu genepnya ini kalau orang Bali bisa Bumbu Suna cekuh bumbu bahasa muda juga dini ini bawang goreng bawang merah yang digoreng ini bawang cabai yang digoreng ini kelapa yang kita perut tadi ini daun lemot tetap ini sama cabai desnya ini bumbu genep tadi ya bumbu genep kemudian ini bumbu genep kan ini bumbu genep yang sudah dicampur dengan daging cincang Oke asalnya bumbu genep yang sudah lebih cincang kemudian kalau yang biasanya kan orang Bali ada yang suka pakai darah ah ya pakai darah ini sekarang kita enggak bisa pakai darah kalau yang selera pakai darah boleh pakai darah itu nah ini enggak pakai darah ya ya darah nanti sekarang kita tinggal ngaduk aja in Oh kan sudah jadi pertama diambil ininya dulu hai 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 sama ini kasih Tengah kemudian Hai garam-garam sedikit aja dulu kemudian ada bawang goreng dari bawang putihnya ini bawang merah Hai yang ini basa-basa untuk usus lawar ini suna cekuh ya ya kemudian ini kemudian ini sesuai dengan selera kalau enggak suka petas isi dikit aja sampai tadi ya tapi aja kalau yang ini namanya dari bumbu genep basa-genep tadi cuman bisa diisi daging cincang ya 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 ini sama di bejek-bejek juga ini bejek-bejek di bejek-bejek ya ini biasanya ya Wih warnanya itu ya kalau makanya kalau yang suka merah biasanya si darah ini eh eh si darah warnanya itu menggoda itu ini nangka kemudian disinangkau isi nangka yang dicincang tadi ini jumlahnya nanti kan ditambah lagi ntar tinggal nambah daging aja ini karena kebetulan kita sedang itu lawannya sudah selesai seperti yang dibilang beli gede tadi kalau kita mau daging kambing kambing tinggal ngisi aja yang disini kalau mau daging ayam daging ayam kalau mau daging babi bisa daging babi gitu ya basicnya sama intinya sama ya 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 berarti kan dagingnya itu dicincang cincang kecil-kecil juga ya Wow gitu caranya udah udah jadi ini udah jadi iya nanti kita bisa bikin sendiri di rumah gampang Oke sekarang lawarnya sudah jadi teman-teman kita tinggal ambil dagingnya dicincang dimasukkan udah siap dikonsumsi aja mau daging babi mau daging apa tinggal masukkan ini siap-siap-siap mantap sekali resepnya nih Oke beli deh betulan kita ya tak isi daging karena biar tidak tergantung satu daging aja gitu ya 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 siap thank you ya 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 cuma semua siap-siap pas achtbal annong siamo tonisierung program sini ya kita bisa dulu Mary ya 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 selamat hari raya kuningan